Itu memang akhirnya danau dulu disebutnya kan danau gitu, itu bening. Ikannya pun juga ya memang gak habis-habis, dari sampai ikan yang kecil sampai termasuk ikan-ikan yang disebut ikan betok, ikan gabus, ikan lelek, gak pernah habis. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta, beginilah kondisi air di Waduk Beacukai yang berada di Jalan Bojanatirta E, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Polo Gadung, Jakarta Timur. Butek dan Bau. Dan inilah warna lumpur yang dikeruk oleh Bang Purba, operator eksavator dari unit Alkal Sudin Sumberdaya Air SDA Jakarta Timur. Hitam pekat, persis lumpur di kali hitam kemayoran Jakarta Pusat. Sobat Jelajah Jakarta, percayakah Anda beberapa tahun lalu Waduk ini bukan sebesar danau atau embung seperti sekarang ini? Melainkan besar sekali. Lalu air di Waduk ini jernih sekali. Banyak orang berenang di Waduk ini. Lalu yang menarik lagi nih, di Waduk ini ikannya bermacam-macam dan jumlahnya gak pernah habis-habis. Begitulah cerita yang dipaparkan oleh Engkong Parma. Warga yang sejak lahir sudah tinggal tidak jauh dari lokasi yang sekarang menjadi Waduk Beacukai ini. Kalau waktu kecil saya dulu ya memang belum ada Waduk. Yang ada cuma sawah panjang. Setelah mulai ada Beacukai, mulai dibangun kolam renang, barulah ada Waduk. Jangan-jangan Waduk duluan itu. Kalau gak salah sih. Setelah itu mulai menyusut sedikit-sedikit Waduk. Nah, sawah begitu juga mulai dibangun sama orang-orang yang ya bagaimana ya. Pokoknya orang-orang lah gitu lah. Sampai sekarang gak ada sawah. Nah, Waduk pun juga ya itu sisanya segitu. Itu memang airnya danau dulu disebutnya kan danau. Itu bening. Ikannya pun juga ya memang gak habis-habis. Dari sampai ikan yang kecil sampai termasuk ikan-ikan yang disebut ikan betok, ikan gabus, ikan lelek. Gak pernah habis. Tembus sampai ke sawah. Dulu kan ada dua saluran, lubang buat saluran air. Nah, itu dari danau masuk saluran air itu ke sawah. Sama aja, gak habis-habis ikannya. Bahkan ikannya, wah, nikmat banget. Udah paling-paling wangi, paling gurih ikannya di sini. Betul. Lambat-lambat laun sekitar tahun-tahun 877-777-78 mulai kebangun sedikit-sedikit di sawah. Nah, di sini tembok ini ditutup pakai setengah tembok. Atasnya jaroduri. Tembus dari sini sampai ke kalau sekarang disebutnya pingkal. Pinggir kali. Nah, gak lama dibangun lagi tuh komplek. Bia Cukai. Kan abis. Itu. Ya, memang tadinya kan itu sawah. Bukan waduk. Sawah. Sawah itu memang bening. Nah, dibikinin waduk. Airnya gak berubah. Air sawah itu bening. Nah, itulah danau. Jadi lah disebut danau. Tapi airnya tetap bening. Itu simpelan. Sobat Jelajah Jakarta dulu, akses jalan ini mudah. Maklumlah, sawah masih banyak. Pemukiman penduduk pun tidak sebanyak sekarang. Namun, perkampungan di mana engkong dan keluarga serta sejumlah warga tempati yakni di RW 15 Kelurahan Pisangan Timur ini bagai perkampungan yang terisolasi di mana dikelilingin tembok dan hanya satu gerbang. Pintu seperti ini, Sobat Jelajah Jakarta. Memang juga sempat saya ada yang pernah tanya sama saya orang-orang Becukai. Kan dulu ini gak ada jalan. Dari dulu gak ada jalan. Itu memang sempat argumen juga sama saya. Saya bilang, kalau memang gak ada jalan dulu, sekarang saya mau tanya simpel aja. Saya orangnya gak mau ribut. Tahun berapa sih itu tinggal di sini? Kan simpel kan? Nah, kalau memang... Tapi jujur. Karena saya tahu orang itu tinggal di sini, saya tahu. Jujur. Tahun berapa? Dan gak bisa menjawab. Enggak, memang gak ada jalan. Jadi jawabannya dia, memang gak ada jalan. Nah, itu susah orang kalau seperti itu. Nah, itu kan. Dulu, jalan ini bebas. Dari kampung ini sampai ke Becukai melipis pinggir di pinggir tembok itu jalan keliling. Bisa. Buat tidur pun bisa. Iya. Dulu. Bukan gak ada jalan. Memang ada jalan, memang dikasih jalan. Tembus, yang sekarang disebut Gangkana, itu tembus sampai Gangkana. Nah, kalau dibilang gak ada jalan, saya juga gak, 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 gak terima juga karena saya tahu persis di sini. Gitu. Ya, kalau itu memang harus, memang harus ada saluran air dari sini. Kalau gak ada, banjir. Karena dari pisangan ini kan air sangat keras. Jalan airnya. Nah, sampai ke waduk ini. Dari waduk ada dua, apa sih dipanggilnya ya? Gelonggongan itu ya? Gelonggongan dulu. Gorong-gorong. Itu ada dua gorong-gorong itu. Itu disebut, itu yang dipanggil buat saluran air ke sawah. Gitu. Itu keras emang jalan airnya. Makanya gak pernah banjir. Mulain pelan-pelan itu diuruk tahun pala tujuh, sekitar tujuh, delapan antara, ya begitulah sekitarnya lah. Dulu ya memang betul-betul nikmat lah kalau dulu sih. Kalau sekarang ya begitulah. Gak ada kemajuan. Sobat Jalan Jaya Jakarta warna lumpur yang hitam pekat seperti ini terjadi ketika danau yang sebelumnya besar kemudian diuruk menjadi kecil seperti sekarang ini. Lalu aliran air dari rumah warga pasar yang masuk ke waduk ini mengendap bertahun-tahun sehingga menjadi lumpur yang berwarna hitam pekat. Wah itu dari mulai saya kerja di situ udah hitam. Udah hitam. Sampai saya ngangkatin sampah-sampah di tengah saya turun. Itu hitam. Makanya saya bilang ada pasir itu bukan pasir di waduk itu sampai tebal. sekarang mungkin udah enggak ya udah diserok pakai apa baik-baik-baik itu ya. Jalan air yang arah ke dalam semakin kecil dari sini besar jadi dia enggak nampung jadi ke dorong enggak bisa ini air naik sampai pintu dano ditutup dipakaiin lagi apa karung-karung-karung di kubuk karung jangan sampai masuk ke kampung. Sobat Jalan Cicakarta sebagaimana penampung air menurut Engkong Parma waduk ini tentu sangat bermanfaat apalagi Sudin SDA kecamatan Pulau Gadung Jakarta Timur ini beberapa tahun ini rutin mengeruk dan mengangkut lumpur dari waduk ini ya kalau masalah penampung air ya sebetulnya bermanfaat itu kan penting untuk saluran air kalau enggak ada saluran air lebih parah lagi kan gitu bagus memang bagus ya tapi yang dikhawatirkan kan kalau sekarang ini takutnya hujan yang enggak bentuk-bentuk kayak tahun 2021 ya itu yang ditakutin ya itu banjir kalau agak dalem kemungkinan ada kemungkinan Insya Allah aman Sobat Jalan Cicakarta sebagaimana dikatakan oleh Engkong Parma tadi bahwa meski sudah berubah menjadi kecil waduk ini sangat bermanfaat sebagai penampung air lalu oleh karena aliran air membawa lumpur jadi solusi yang tepat agar wilayah di sekitar tidak banjir maka rutin dikeruk dan diangkut lumpurnya sebagaimana sekarang ini kalau menurut saya yang lebih bagus memang lebih dalam lebih mengamankan air karena harusnya itu lebih dalam kalau cetek ya masuk ke kampung kampung karena yang udah-udah juga begitu masuk enggak masuk dari sana kalah dari saluran air ini keras disini lemah balik air sama aja banjir juga menurut bang Andre selama pengerukan dan pengepokan ini rata-rata dump truck sebanyak 3 unit dengan ukuran 13 kubik disini kita ada pengerukan dan pengerukan lumpur dan memakai alat berat AM34 dan XL42 untuk ultratex AM34 itu dia pengerukan di waduk mengestapet untuk ke alat XL42 untuk memasuk ke kolakan sobat jelajah Jakarta sebelum diangkut lumpurnya dengan eksavatornya bang Purba meletakkan lumpur ke kolakan seperti ini lumpur diendapkan terlebih dahulu supaya kering setelah itu barulah dimasukkan ke dalam dam truck kolakan untuk menampung lumpur supaya tidak mengendap tantangan terbesar saat musim penghujan seperti ini adalah lumpur lama untuk mengering namun tentu saja harus tetap diangkat oleh karena itu petugas terpaksa menyelipkan karung plastik ke selas-sela bak dam truck agar lumpur tidak menetes ke jalan raya meski meski sudah disumpal plastik air hujan yang membasahi lumpur di dalam bak dam truck tetap bisa membuat lumpur mengalir ke selas-sela bak dam truck yang bolong walhasil lumpurnya pun tetap menetes ke jalan hambatannya saat ini kan ini musim hujan jadi lumpur ini kadang ini terjatuh di jalanan jadi para satgas itu harus mengerok pakai sekop jadi supaya menghindari kecelakaan di perjalanan itu saja sesaat ini sobat jelajah sobat jelajah jakarta begitulah tugas dan tanggung jawab para petugas SDA saat melakukan aktivitas loading atau pengangkutan lumpur satu hal yang pasti apa yang mereka kerjakan tentu saja sangat bermanfaat bagi warga sekitar sebab sebagaimana tadi dikatakan oleh angkong parma satu-satunya cara agar wilayah ini tidak banjir ya waduk biacukai ini diperdalam dengan cara dikeruk dan lumpurnya diangkut secara rutin sobat jelajah jakarta kita doakan semoga para petugas dari Sudin SDA Jakarta Timur ini diberikan kesehatan kesabaran dan tetap semangat dalam menjalankan tugas demikian sobat jelajah jakarta salam persatuan jangan pernah menjelek-jelekkan orang lain karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini termasuk Anda terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati